Gimana ya, telinga SGL tuh peka banget semenjak SGL tuh selalu diomongin karena tinggi badan SGL SGL Njemangatin aja, tapi yang bikin perubahan itu kan diri kalian sendiri Tips yang penting itu adalah Hai, Assalamualaikum, it's me again, SGL If you wanna know more about me, you can click over here Di situ ada playlistnya, jadi kalian bisa pilih Sekiranya ada konten yang menarik, silahkan kalian klik Dan if it's your first time visit my channel, jangan lupa untuk subscribe di bawah ini Dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video SGL, oke Konten-konten SGL sebenarnya banyak tentang tinggi badan Karena buat kalian yang belum tau, ya tinggi badan SGL lebih dari 180 cm Dan dari awal SGL bikin konten tentang tinggi badan Mudah-mudahan kalian ada yang punya tinggi badan yang kurang lebih sama Silahkan untuk komentar atau DM di sini Dan insya Allah SGL bakal bales, oke? Oke guys, jadi di beberapa komentar ada yang nanyain Wah SGL bacain dulu ya Hai Kak, kalau tinggi aku 168 Aku juga gak pede ya Kak, tipsnya dong biar pede katanya Dari My Masak Channel Itu salah satu komentarnya dan itu menanyakan tentang Yang percaya diri Mungkin karena ngeliat SGL bikin Youtube Ataupun pernah SGL challenge Dengan cowok-cowok dan minta untuk foto bareng Itu juga salah satu, gimana ya SGL juga gak bilang kalau itu SGL pede banget untuk itu Untuk ngajak foto orang Tapi karena memberanikan diri aja dan memotivasi Motivate myself untuk lebih percaya diri Dan tidak minder untuk foto dengan orang lain atau cowok yang memang Lebih-lebih pendek dari kita gitu Karena memang kebanyakan antara mindernya orang yang kita ajak foto Atau kita yang minder yang bakal foto sama mereka gitu Itu beda-beda tipis Jadi kemarin itu SGL challenge Challenge untuk SGL Dan challenge juga untuk orang yang SGL ajak foto sebetulnya Mungkin karena itu, jadi banyak yang nanya Gimana sih tipsnya pede? Ini tips pede versi SGL Bener-bener kalau masalah percaya diri kan gak ada Cara ngukurnya kamu itu udah pede tingkat segini gitu Tingkat tinggi, tingkat sedang, tingkat rendah Karena kalau percaya diri itu kan memang dari inside ya Dari dalam gitu Setiap orang beda-beda gitu tingkat kepercayaan dirinya Dan SGL juga ini masih proses Tapi salah satunya SGL bikin YouTube kan berarti SGL juga sedang memupu kepercayaan diri SGL Kalau SGL itu mengexpose tinggi SGL Ngasih tau tinggi badan Karena dulu sempet SGL juga Kayak lebih Ingin menyembunyikan diri Kalau SGL itu cewek tinggi banget gitu Kayak Oke kayaknya gue gak punya temen yang Cewek yang tinggi gitu kayak gue gitu Jadi kayak SGL itu kayak menarik diri Untuk SGL gak mau ngasih tau ke orang-orang Atau terlalu banyak kekerumunan dan sebagainya Waktu SMP gitu ya SMP-SMA dan SGL memutuskan untuk berubah pada saat SMA kuliah gitu ya SMA kuliah dan kuliah juga ikutan organisasi Sampai sempet jadi MC di situ Dan banyak orang atau mahasiswa baru yang ngeliat Dan SGL mengexpose Show myself Kalau nih gue Dengan tinggi badan segini Dan mungkin memang tinggi banget gitu Daripada SGL sembunyi kan Ngupetin diri sendiri Dan gak bakal Gak bakal gak keliatan juga SGL pasti keliatan dengan tinggi badan kayak gini Ya udah sekalian aja SGL liatin gitu Tips yang penting itu adalah Menguatkan diri sendiri Talk to yourself Banyakin hal-hal atau kata-kata positif Untuk menguatin diri kalian sendiri Karena pede itu kan internal ya Maksudnya Kan pede itu kan inside ya Jadi di dalam gitu SGL juga kan ini menguatkan diri sendiri Dari dalam Gak bisa dari luar gitu Mungkin dari luar hanya HSN pede HSN bisa Tapi tetap gak menguatin diri sendiri itu Lo sendiri gitu Jadi Tips dari SGL mungkin Salah satunya yang bisa Misalnya kalian coba adalah Coba ngomong di depan mirror Di depan kaca Dan bilang Kalau SGL kayak gini SGL Lo tuh Lo tuh bisa Lo tuh cantik Lo tuh istimewa Lo tuh beda Lo tuh unik gitu Dan Everybody can like you Ayo pede Ayo semangat Kayak gitu Jadi lebih menguatkan diri sendiri Gila Bukan di depan orang ya Hei gue Gue cantik Hei gue tinggi Gak gitu Ini buat Nguatin diri sendiri aja Jadi Talk to yourself Sering-sering Nguatin diri sendiri Kalau lo tuh Istimewa Lo tuh Unik Lo tuh berbeda Dan lo bisa Berprestasi Dan lo bisa happy Dan lo bisa bahagia Jadi Buat teman-temanku Yang cewek Yang tinggi Dan berlebih Gitu Dan sekarang masih kurang Percaya diri Atau insecure Karena beda sama yang lain Coba lebih Nguatin diri kalian Kalau kalian tuh Istimewa Dan berbeda Dan unik Dan cantik Cantik itu bukan dari fisik aja Tapi dari hati Sering senyum Biar Kebahagiaannya Terpancar Bukan buat diri kita sendiri Tapi buat orang lain Dan Ayo Lebih Lebih pede Karena nanti auranya kelihatan Auranya lebih terpancar Kalian juga Bisa Lebih enjoy Sama Tinggi badan kalian Dan menerima diri Kalau kalian itu Memang beda dari orang lain Beda dari kebanyakan Cewek-cewek yang lain Talk to yourself Lebih sering Karena Kalau gak gitu Kalian Gimana mau Gimana ya Menikmati hidup Kalau kaliannya murung Dan mikirin Duh kok gue beda Sama yang lain Oh kok gue gak Gak sama Gitu Daripada Mikirin hal yang kayak gitu Mending Mulai dari sekarang Menerima Diri Bukan Kalau fisik Emang udah 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 di badan kalian Tapi kan Penerimaan dirinya Itu yang memang Butuh waktu Absolutly Yang paling utama itu Bersyukur Rasa syukur itu Yang membuat kita itu Semakin Menerima diri kita Menerima fisik kita Kalau kita itu Cantik dengan Kita yang sekarang Dan Kurangin mengeluhnya Dan jangan sia-siain Kalau kalian punya cita-cita Untuk jadi polwan Atau Coat Atau Jadi modeling Atau jadi atlet Oke Dari sekarang Karena SGL Lihat dari komentar-komentarnya Banyak yang masih muda Dan tinggi badannya Udah 168 170 Gitu Mulai dari sekarang Coba Kalian Untuk manfaatin Tinggi badan kalian Oke Come on guys Lebih semangat lagi Jadi Kalau untuk Lebih Pedenya Yang Nguatin diri sendiri Kalau SGL ini kan Berarti yang ngomong ke kalian Lebih ke eksternal ya SGL Nyemangatin aja Tapi yang bikin Perubahan itu kan Diri kalian sendiri Oke Lebih semangat lagi Ayo Lebih pede Buktiin Kalau kalian itu Dengan perbedaan kalian itu Kalian bisa Dan satu lagi Buat yang Ngerasa selalu Diomongin Dan selalu dibully Sempat SGL juga Kayaknya Sempat curhat juga Ini gak tau ya Perubahan SGL Dari kapan Cuma SGL punya cerita Sempat SGL ke mall Kalau gak salah Dan Kalian tau lah ya Kalau memang orang lain Yang lewat Mungkin Ya gak sampai Responnya gak sampai Kayak ke SGL Dan SGL lewat Terus SGL jalan Kayak gitu Dan SGL Lebih Gimana ya Telinga SGL tuh Pekak banget Semenjak SGL tuh Selalu diomongin Karena tinggi badan SGL Jadi pas SGL lewat Banyak yang ngomongin Itu cewek tinggi banget Wah itu tinggi banget Cewek Dan mereka pasti ngeliatin Langsung gitu SGL jalan Dan mereka liatin Dan disitu Poinnya tuh kayak Nyes banget Nya itu Karena Aduh Gue diliatin nih Dan krisis Pedanya itu disitu tuh Kadang-kadang Aduh gue diliatin nih Nah Mulai berubahnya itu Bukan berubah ya SGL pengen Pengen lebih pedanya itu Pas disitu tuh Jadi pas saat Ada orang yang ngeliatin Apalagi cuma Satu orang nih Pas berpapasan kayak gitu Dan dia ngeliatin Sampai Sampai Balik badan Beberapa Selang kita udah lewatin SGL udah lewatin SGL langsung tetap mukanya Set Dan dia juga malu sendiri Dia langsung Langsung gini Tadinya ngeliatin SGL Dia juga langsung Malingin mukanya Biar gak keliatan Kalau dia ngeliatin gue gitu Jadi Bukannya untuk nakutin sih Cuma Kan kita juga Agak risih ya Kalau diliatin Sampai segitunya Jadi kadang-kadang SGL juga Ketawa sendiri Sama senyum sendiri Pas orang-orang Ngeliatin SGL Dan SGL Ngeliatin balik SGL agak sering Waktu itu Waktu di Tangerang SGL Kadang sering ngelakuin itu Jadi orang Ngeliatin tinggi SGL Pas orangnya itu Masih ngeliatin SGL langsung liatin Balik matanya Set Dan mereka langsung Malingin muka Karena malu Dan SGL senyum Ya itu dia Karena Dari pada SGL Mikirin Aduh gue Diliatin Aduh gue Risi ini Yaudah gue Lebih ke Ya nikmatin aja Rasanya kayak gimana Oke Maaf SGL Banyak ceritanya Sebenernya pengalaman SGL Masih banyak Tapi SGL juga Gimana ya Gak tau Harus nyampeinnya Kayak gimana Mungkin di next video Next video Next video SGL bakal sharing Masalah Bukan masalah ya Lebih ke pengalaman Pengalaman SGL Tentang Cerita-cerita SGL Punya tinggi badan Yang setinggi ini Gitu Itu aja guys Sekali lagi Mudah-mudahan kalian Termotivasi Yang pertama Yang kedua Kalian lebih percaya diri Dan lebih bahagia Dan lebih menikmati Dan lebih menerima Tinggi badan kalian Kalau menurut SGL Kalau kalian lebih pede Aura kalian tuh Lebih terpancar gitu Lebih keliatan lagi Oke Tetap semangat Be more confident Dan jangan lupa bersyukur hari ini Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Thank you for watching